Karena lima hal ini, Nabi Adam AS berbahagia Mengakui dosanya, menyesali dosa tersebut, menyalahkan diri sendiri, kemudian segera bertobat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Sedangkan iblis, sengsara karena lima hal ini, tidak mengakui dosanya, tidak menyesali dosa tersebut, tidak ingin disalahkan, kemudian tidak bertobat karena berputus asa dari rahmat Allah Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan hal ini, sehingga kita bisa berbahagia seperti Nabi Adam AS dan tidak celaka seperti iblis laknatullah